Alright guys, kembali lagi bersama saya di channel Reza Fatani Gaming dan di video kali ini saya akan buat tutorial cara mengembalikan akun Free Fire yang dihack atau dicuri orang yang tidak bertanggung jawab dan kebanyakan akun Free Fire kalian dihack karena barter akun, lalu diambil alih oleh orang lain dan diganti passwordnya tenang dulu jangan panik teman-teman disini aku akan kasih triknya supaya akun kalian yang dihack bisa kembali lagi dan buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu guys dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tahu kalau aku upload video terbaru oke lah saja kita mulai tutorialnya terus saja disini kalian cari akun yang terkena hack, akun kalian yang terkena hack sebagai contoh, saya pilih yang ini lalu kalian salin id nya, harus di copy, keluar lalu buka aplikasi Kiwi Browser dan buat kalian yang belum punya aplikasinya silahkan download di playstore atau klik saja di deskripsi saya sudah sediakan linknya tinggal klik saja atau klik saja kalian ketik help.garena.id kalau sudah muncul tampilan seperti ini, kalian klik seret 3 yang ada di pojok kiri atas klik login nah disini kalau akun profile kalian terkait garena, klik garena, kalau facebook, pilih facebook dan pk, pilih pk nah disini langsung saja klik, saya pilih facebook ya karena akun profile saya terkait akun facebook nah disinilah saja klik garis 3 yang ada di pojok kiri atas lagi pilih tiket nah kalau sudah muncul tampilan seperti ini ada username, game, kategori dan subkategori kalian isi saja usernamnya gamenya, pilih free fire kategori, pilih akun subkategori, akun terkena hack nah disini isi pesannya kalian salin seperti yang sudah kalian salin tadi tempelkan dan nickname nya harus sesuai dengan nickname target pin nya kalian isi facebook dan keterangan lainnya kalian isi kepada garena tolong kembalikan akun free fire saya dengan id nickname saya mohon untuk di per tanggung jawabkan koma terima kasih atas kebijaksanaannya titik nah kalau sudah semuanya lo saja klik kirim nah kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah terkirim ke garena kalian tinggal tunggu saja memang prosesnya agak lama sudah banyak yang terbukti dan cara ini ampuh dan bahkan sudah ada yang kembali akunya saya kirai saja video dari saya semoga bermanfaat kes